Sejak seminggu yang lalu, aku sudah mencari kembali pekerjaan, tetapi belum juga mendapatkannya. Pagi ini pun aku kembali berkeliling, tapi sampai siang hari belum juga dapat pekerjaan. Sayup-sayup mulai terdengar suara azan berkumondang di masjid. Segera kulangkakan kaki ini menuju masjid terdekat untuk melaksanakan sholat duhur. Setelah sholat, aku bertemu dengan seorang kakek tua yang duduk di teras masjid. Kakek itu sepertinya seorang pemulung. Saat aku sedang memperhatikannya, tiba-tiba kakek itu menoleh ke arahku sambil tersenyum. Aku membalas senyumannya. Kamu sedang apa di sini? Dari ujung jalan sana kakek perhatikan, kamu terus melirik ke kiri dan ke kanan. Apa ada yang sedang kamu cari? Ucap kakek sambil memegang bahuku. Aku sedang mencari pekerjaan, kakek, tapi sejak tadi tidak dapat. Jika ada lowongan kerja pun, mereka pasti tidak akan mempekerjakanku, karena aku masih kecil. Memangnya kenapa kamu mau cari kerja? Kemana orang tua munak? Tanya kakek itu sambil menatap mataku. Orang tuaku sudah meninggal, kakek. Kalau aku tidak bekerja, adikku tidak akan makan. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Ucap sang kakek mendengar ceritaku. Kakek sedang memulung botol plastik ya? Tanyaku sambil melihat karung besar di hadapan kakek tersebut. Iya nak, kalau kamu mau, ikut sama kakek aja. Mulung botol plastik tawar kakek itu kepadaku sambil tersenyum. Aku sangat senang mendengar ajakan kakek. Memangnya boleh ya kakek? Ya boleh, tidak ada yang melarang. Kita kan cari rezeki yang halal. Oh iya, sampai lupa perkenalan. Siapa namamu nak? Namaku Dion kakek. Kalau kakek namanya Junaidi. Iya kakek, terus nanti botol-botol ini dibawa kemana ya kakek? Ada di sini bosnya, rumahnya di ujung keng sebelah yang paling ujung sana. Nanti kamu jualnya bareng kakek saja, biar kamu tahu dulu. Baik kakek, baik. Terima kasih banyak ya kakek. Iya sama-sama. Kalau begitu, kita cari botol plastiknya sekarang. Kamu ke sana, biar kakek ke sana. Ini pakai karung punya kakek dulu buat wadahnya. Iya kakek, terima kasih banyak ya kakek. Iya, ayo jalan sekarang. Nanti kalau udah sore, kakek tunggu di pertikaan itu ya. Iya kakek, aku bergegas mengumpulkan botol plastik. Alhamdulillah ya Allah, sudah dipertemukan aku dengan orang yang baik. Dengan semangat aku berjalan dari ujung ke ujung jalan mencari botol plastik untuk dijual. Saat sudah sore, aku bertemu dengan kakek di pertikaan jalan yang dimaksud kakek. Selanjutnya, kami membawa botol plastik yang akan kami jual ke bosnya. Nah, kakek Junaiti hari ini dapat uang lumayan banyak nih, 37 ribu. Tapi gak apa-apa deh, saya genapin 40 ribu ya. Ucap bos yang menimbang hasil kakek Junaiti. Kalau punya Dion baru dapat 6 ribu hari ini. Sama nih, saya genapin juga jadi 10 ribu. Wah, terima kasih banyak ya pak, ucapku pada pak bos itu. Iya, sapa-sapa tak. Setelah mendapatkan uang, kami pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan uang yang aku dapatkan, segera ku belikan beras. Agar aku dan adik-adikku tidak makan singkong rebus terus. Tak apa, hanya makan dengan nasi dan garam. Kami sangat bersyukur sekali bisa makan. Aku melangkakan kakiku menuju rumah dengan riang gembira. Tok-tok-tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak kok baru pulang? Iya, Din. Alhamdulillah. Kakak sudah dapat pekerjaan. Mulung botol plastik. Nih kakak beli beras buat kita makan. Alhamdulillah kalau gitu. Ayo masuk dulu kak, ayo kak. Aku dan Dini masuk ke dalam rumah. Malam ini kami masih makan menggunakan singkong. Besok pagi baru aku akan memasak nasi biar kami tidak setiap hari makan singkong rebus. Keesokan hari setelah menyiapkan makanan untuk adik-adikku, aku kembali mencari botol plastik bekas. Jarang ketika aku sedang mencari botol plastik, ada skrombolan anak laki-laki yang sedang bermain. Aku hanya melihatnya saja. Kemudian lanjut bekerja. Sejak kepergian ayah dan ibuku, aku sudah tidak memikirkan laki bermain. Dion, dari belakang aku mendengar suara orang yang memanggilku. Aku menengok ternyata ada seorang bapak-bapak yang menghampiriku karena beliau berjalan cepat ke arahku. Bapak memanggil saya. Iya, kamu Dion kan? Iya pak, saya Dion. Ucap Dion sambil tersenyum. Ini bapak Ridwan. Masa kamu lupa? Temannya ayah kamu dulu? Oh, bapak Ridwan. Maaf pak, saya sedikit lupa. Kemudian aku meraih tangan bapak Ridwan dan mencium tangan beliau. Beliau adalah teman dekat ayahku. Dulu sering berkunjung ke rumah. Tapi sejak tiga tahun yang lalu, tidak ada lagi aku melihat beliau datang ke rumah. Katanya Ustad Ridwan ini teman ayahku waktu di pondok pesantren. Gimana kabarnya kamu Dion? Sudah besar saja. Padahal baru kemarin masih kecil, keke Pak Ustad Ridwan. Aku baik Pak Ustad. Pak Ustad bagaimana kabarnya? Kan dari dulu sudah dikasih tahu, panggil Abi aja. Oh iya, maaf Abi. Dion lupa. Kenapa pakai meminta maaf segala? Gimana kabar ayah ibu kamu sekarang? Abi belum sempat berkunjung ke rumahmu setelah pulang dari Madinah. Ayah sama ibu sudah nggak ada, Bi ucapku pelan. Maksudnya, nggak ada gimana? Tanya Abi mukanya yang terlihat tegang. Ibu dan ayah sudah meninggal. Ibu meninggal waktu melahirkan adik bungsuku dan ayah menyusul setelah tiga bulan setelahnya. Jelasku sambil menatap wajah Abi. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Ya Allah, Abi baru tahu, nak. Terus kalian tinggal sama siapa? Di mana? Ucap Abi sambil mengelus-ngelus punggungku. Kami tetap tinggal di rumah. Kami bertiga. Astagfirullahaladzim, nak. Kalian masih kecil. Kenapa nggak ikut keluarga ibu kalian yang ada di kota itu? Saud Abi masih dengan tatapannya ke arahku. Enggak, Bi. Paman nggak dibolehin bawa kami ke sana sama Bibi. Ya Allah, sekarang kamu sedang apa ini, nak? Aku sedang mencari botol plastik, Bi, buat dijual. Abi Ridwan mengajakku ke rumahnya dan kami disambut baik oleh istri Abi Ridwan. Bahkan beliau sampai menangis mendengar cerita Abi tentang kami. Abi meminta kami tinggal di rumahnya saja. Tapi aku menolak. Lebih baik tinggal di rumah sendiri saja, Bi. Kejadian dulu waktu dibanti yang dialami adikku meninggalkan rasa takut untuk tinggal di tempat lain. Ucapku dengan menundukkan kepala. Ya sudah, tidak apa-apa kalau begitu. Tapi kamu jangan sungkan-sungkan ya buat datang ke sini jika butuh sesuatu, ucap Abi. Kamu sekarang mau lanjut nyari botol plastik lagi? Tanya Abi. Iya, Bi. Hari ini lebih baik sudah dulu ya. Kamu langsung pulang saja. Langitnya juga gelap. Kayaknya habis ini mau turun hujan. Nih, Abi ada sedikit rezeki buat kamu dan adik-adikmu, jajan. Abi memberikan aku uang 4 lembar 50 ribuan. Aku sangat tidak enak menerimanya. Tapi Abi langsung menaruhnya di saku bajuku. Terima kasih banyak, Bi. Maaf merepotkan Abi. Tidak merepotkan sama sekali, Dion. Anggap saja Abi ini ayah kamu ya. Jangan sungkan-sungkan dengan Abi dan Umi kalau kamu dan adik-adikmu butuh sesuatu. Iya, Bi. Sekali lagi terima kasih. Kalau gitu, Dion pulang dulu ya. Yaudah, pamit sama Umi-mu dulu ya. Umi, Umi. Ini, Dion. Udah mau pulang. Abi manggil Umi dengan sedikit menaikkan nada bicaranya. Karena Umi berada di belakang rumah. Dion, jangan pulang dulu ya. Sebentar. Tunggu Umi. Balas Umi dari dalam. Tak lama, Umi keluar dengan membawa plastik di tangannya. Aduh, maaf ya. Jadi nungguin Umi. Ini kamu bawa ke rumah buat makan nanti malam. Dan ada cemilan kalau lapar. Umi menyerahkan plastik itu kepadaku. Terima kasih banyak Umi ucapku dengan mencium tangan Umi dengan takzim. Benar saja sampai di rumah hujan turun dengan deras. Aku bersyukur karena aku tidak kehujanan. Aku dan adik-adikku membuka buku husan plastik yang diberikan. Umi ternyata isinya sangat banyak. Isinya ada nasi dan lauk bauk. Ada juga kue. Juga camilan di dalamnya. Kami langsung memakannya karena lapar. Lauk dan nasinya masih tersisa banyak. Umi memberikan sangat banyak tadi. Pantas saja waktu aku membawanya terasa berat sekali. Tapi Alhamdulillah kami sangat senang. Bisa makan enak hari ini. Apalagi lauknya opor ayam. Yang sangat jarang kami makan bahkan belum. Aku juga menceritakan tentang Abi dan Umi pada Dini. Dan mereka menginginkan kami untuk tinggal di sana.